Euzubillahiminasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada suatu hari ketika Rasulullah SAW hendak memasuki masjid Alangkah terkejutnya ia tepat di samping pintu masjid Beliau melihat sesosok tubuh membayang Dan akhirnya semakin jelas Ternyata ia adalah iblis laknatullah Ketika Rasulullah melongokkan kepalanya ke dalam masjid Terdapat dua orang di sana Namun satu orang tengah melaksanakan salat Sedangkan seorang lainnya tampak tengah tertidur pulas di dekat pintu Iblis itu tampak gusar dan ragu Antara masuk masjid atau tidak Rasulullah SAW pun bertanya Wahai iblis apa yang sedang kamu lakukan disini Tanya Rasulullah SAW Iblis pun menjawab Aku hendak masuk masjid Dan merusak salatnya orang itu Tetapi aku merasa takut terhadap orang yang sedang tidur itu Kata iblis sambil menunjuk orang yang sedang tidur Rasulullah mengeringitkan kemingatan dan semakin keheranan Lantas beliau bertanya lagi Wahai iblis Mengapa engkau takut terhadap orang yang sedang tidur Dan tidak takut kepada orang yang tengah salat Dan bergunajat kepada Allah Iblis tidak dapat menyembunyikan rahasia di hadapan Rasulullah SAW Ia pun dengan gamblang menguraikan alasannya Ya Rasulullah Orang yang sedang salat tersebut adalah orang yang bodoh Ia tidak tahu syarat hukumnya salat Tumak ninah dan tidak bisa salat dengan khusyuk Iblis melanjutkan perkataannya Sedangkan orang yang sedang tidur itu Adalah orang yang alim Maka jika aku merusak salatnya orang bodoh itu Aku khawatir Dia akan membangunkan orang yang sedang tidur itu Kemudian mengajari Dan membetulkan salatnya orang yang bodoh tadi Jelas iblis ketakutan Rasulullah menganggukkan kepalanya Mendengar keterangan iblis Beliau semakin sadar bahwa ilmu adalah senjata Dan modal bagi umatnya untuk mencapai kesejahteraan Dan keselamatan dunia dan akhirat Rasulullah pun teringat Ia pernah mendapatkan firman dari Allah SWT Bahwa ketika Nabi Sulaiman diperintahkan memiliki karunia yang disukainya Apakah harta, tahta atau ilmu? Nabi Sulaiman justru lebih memilih ilmu Jika Nabi Sulaiman memilih harta Belum tentu tahta dan ilmu didapatnya Jika ia mengambil tahta Maka harta dan ilmu juga belum tentu dapat diraihnya Namun dengan memilih ilmu Akhirnya harta dan tahta dibilikinya Itulah alasannya Iblis lebih takut kepada orang yang berilmu Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda Tidurnya orang alim Dan berilmu itu lebih baik daripada ibadahnya orang bodoh Semoga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat dari cerita ini Wallahu'alam bisawab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!